Di Treskrimum, Polda, Banten, tetapkan dua orang sebagai tersangka kasus mafia tanah seluas 1,2 hektare yang terletak di Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Kabit Humas Polda, Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan bahwa tersangka diduga telah memperjualbelikan sebidang tanah secara ilegal kepada pihak lain. Sinto menuturkan bahwa kedua tersangka itu berinisial US 65 tahun dan SHJ 63 tahun. Diketahui US merupakan Kepala Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. US diduga memiliki net jahat awal untuk mentransaksikan tanah milik korban dengan memalsukan tanda tangan korban di setiap dokumen AJB. Sedangkan SHJ merupakan adik ipar dari korban yang diduga ikut serta menjual sebidang tanah milik korban atas nama Ari Indiastuti. Sinto menjelaskan bahwa tanah seluas 1,2 hektare itu telah ditransaksikan selama 10 tahun oleh. Para tersangka, penjualan tanah secara ilegal dengan dokumen palsu serta terjadi sekitar tahun 2012. Sesuai fakta hukum mengatakan bahwa tersangka masih melakukan transaksi hingga tahun 2021. Menurut Sinto, dalam kasus tersebut para tersangka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, di mana dalam kasus itu para tersangka mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar 1,2 miliar. Kemudian atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan sanksi dengan pasal berlapis. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, pasal 264 KUHP tentang pemalsuan ke dalam akta otentik, dan pasal 266 KUHP tentang perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!